Dakwah di media digital itu seadanya, tapi lambat laun. Misalnya riset-riset yang saya baca dari We Are Sosial, dari Hotsuite itu menyebutkan 2022 dan ke depan, ini media digital bukan hanya menuntut orang itu menghadirkan tuntunan yang baik, tapi juga tontonan yang menarik. Nah, karena itu... Jadi orang yang suka tontonan, dikasih juga tontonan, tapi dengan tuntunan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like, dan share kepada teman dan keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya betul-betul kedatangan dua Hussain. Jadi, Mbak Hussain, Mbak Hussain. Dan dua orang ini adalah dua orang yang sangat masyur di langit. Artinya di dunia sosial media, kita semua mengandalkannya dengan sangat baik sekali. Siapa lagi kalau yang pertama adalah Profesor Dr. Nadir Shah Hussain, atau sering disebut dengan Gus Nadir Shah Hussain, salah satu putra terbaik Indonesia, sekarang menjadi pesohor, menjadi dosen dan pengajar yang sangat dikenal di Melbourne. Dan yang kedua ini adalah disebut dengan Habib Milenial. Habib Husain Jafar Al-Hadar. Dan di antara dua Hussain ini, sore hari ini kita akan diskusi santai. Dan pertemuan sore hari ini juga memang dipertemukan dalam ikatan cinta. Ada Bapak Hussain yang menyebutkan cinta itu mendekatkan dan benci menjauhkan. Karena cinta, kita akhirnya mendekatkan. Dan saya kira saya pertama mulai dari Gus Nadir ini. Saya kira sejak kemunculan Gus Nadir, ini mengisi ruang-ruang kosong, terutama kehausan Islam Kota tentang dakwah. Mereka selama ini mungkin ingin mendapatkan ajaran-ajaran agama itu yang lebih mudah dicerna, lebih enjoy. Dan saya kira Gus Nadir dengan Habib Husain ini adalah prototipe terbaik. Dalam konteks ternyata, belajar tentang Islam itu tidak serumit yang mereka pikirkan sejak awal. Ini menghadapi tantangan fenomena Islam Kota yang maunya cepat dan mudah ini Gus. Mau kok Gus. Jadi sekarang saya kira dunia medsas ya. Empat-lima tahun yang lalu sekarang sudah berbeda sekali ya dibanding empat-lima tahun lalu ya. Dulu itu sedikit sekali kalangan pesantren, kalangan HBAI, kalangan para Kiai, para Gus yang aktif di medsas. Tapi sekarang belakang ini kan banyak sekali sudah yang masuk dan kita sangat bersyukur. Kalangan pesantren juga sudah punya akun-akunnya, terus para Gus, para Kiai-nya juga ceramah-ceramahnya di Youtube. Fenomena Gus Bahak, misalnya saya kira luar biasa sekarang. Dan betul seperti kata Pak Segen, tadi ini mengisi ruang kosong. Ya sebetulnya. Nah kita nggak cukup lagi hanya dengan ngenyek bahwa oh kamu belajar dari Kiai Google, dari Seh Youtube. Nggak cukup lagi sekarang kita ngenyek seperti itu. Karena memang ada secara jenuin, ada beberapa pihak yang memang disebut Islam Kota tadi, yang memang ingin belajar Islam. Dan mereka nggak mungkin ke pondok 5-6 tahun belajar di sana, nggak mungkin. Karena lokasi, karena umur, juga karena profesi, sehingga nggak mungkin mereka setback untuk itu. Dan belajar pesantren kilat, 1 minggu, 2 minggu udah nggak cukup lagi. Nah sekarang mau belajar di mana? Di waktu senggang, di waktu macet, ya kan tentu dengan medsas, dengan segala macam. Jadi justru kita harus isi, kita nggak cukup dengan ngenyek, ngenyek gitu ya. Justru kita harus isi pesantren-pesantren virtual. Dan banyak sekali yang pengen menjadi santri lewat internet ini. Dan saya kira yang sudah dilakukan oleh Habib Pusen kita misalnya ini kan juga luar biasa. Bisa mengaitkan kepada milenial, pemuda tersesat gitu. Kalau saya kan pemuda baik-baik. Dan pemudi baik-baik gitu ya. Nah beliau ini kan spesialis aliran sesat. Sekarang di Habib Pusen ini, tadi sebelum acara kan juga saya mengenalkan putri-putri saya untuk mengenal, membaca nama-nama Asma'ul Husna. Karena kan tantangan kita menghadapi pop culture, anak-anak muda sekarang kan lebih faseh menyebut nama-nama personil dari BTS kan. Ya kan. Tapi kalau disebut nama-nama Asma'ul Husna ini, mereka pasti nggak bisa menjawab. Nah, Habib Pusen ini juga prototipe terbaik juga. Saya melihat contoh tadi yang saya sebutkan, ada satu postingan itu menerangkan tentang dosa dengan doa itu dalam satu menit. Satu menit. Saya membaca tadi, saya mengulangnya lagi ya. Jadi ada satu postingan yang Husen itu menyebutkan, dosa dan doa itu hanya dibedakan dengan satu huruf saja, yaitu S. Dan benar bahwa dosa sebesar apapun, itu akan sirna dengan hanya satu doa. Nah, ini buat para pendosa ini kan jadi sebuah ajakan menarik. Para pendosa tersesat tadi itu. Nah, ini kan kata kuncinya kan adalah orang-orang yang selama ini menganggap saya ini penuh dengan dosa gitu ya. Ingin menuju kebaikan ini, apakah ada jalan yang cepat atau jalan yang mudah? Ternyata kan ada hanya dengan doa. Tetapi syaratnya satu, kita harus meninggalkan yang S-nya ini, yaitu sombong. Dan dakwah mudah seperti ini, luar biasa. Bisa dicerna dengan mudah, dan tentunya dibalik orang hebat ini ada istri yang hebat. Iya. Prinsipnya kan, kalau dari saya dakwah itu tiga hal kata Imam Malik. Al-Quran, sunnah, dan kata tidak tahu. Jadi, orang itu dalam berdakwah ya dia harus mengerti Quran, sunnah, atau kalau enggak diem aja udah bagus. Ini secara keilmuan. Diem aja udah bagus ya? Diem aja udah bagus, karena tidak menyebabkan kekacauan. Iya, iya. Jangan ngata-ngatain tolo, jangan ngata-ngatain. Jadi, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, selain ilmu, itu adalah metode. Nah, ini yang kemudian dijelaskan kan dalam Al-Quran. Bil-Hikmah wal-Maw'idatil Hasana. Bil-Maw'idatil Hasana dengan kata-kata yang santun. Nah, Bil-Hikmah ini kan biasanya diartikan dengan bijaksana. Saya juga ingin memahaminya dengan kreativitas. Jadi, dengan kreativitas, karena bisa jadi pesan dakwah itu tidak sampai ke seseorang karena kesannya itu tidak baik. Jadi, kadang menyampaikan pesan itu harus dengan kesan yang baik. Nah, kesan ini soal metode. Nah, karena sekarang kita mengalami dua pergeseran, yaitu pergeseran generasi ke generasi muda, yang disebut dengan generasi milenial dan gen Z. Dan pergeseran media, dari media konvensional ke media digital. Nah, karena itu perlu strategi yang revolusioner dalam metode dakwah itu. Agar bisa mengena. Jangan sampai nilai-nilai Islam itu tidak sampai kepada mereka, bukan karena mereka tidak tertarik kepada nilainya, tapi tidak tertarik kepada cara penyampaiannya, metodenya. Nah, kita kemudian menggali nih, metode-metode yang tepat kepada mereka, termasuk menyesuaikan dengan karakteristik mereka. Salah satunya ya kan, mereka belajarnya secara instan, secara cepat, melalui media digital, dan lain sebagainya. Maka kita menyesuaikan tuh, dengan mereka. Karena bagi saya, dakwah digital itu salah satu metode dakwah yang paling mudah, murah, dan efektif sekarang. Mudah kita, nggak usah kemana-mana, murah juga, nggak usah keluar transport kemana-mana juga, dan efektif. Karena bahkan ada orang yang pernah foto, dia dengerin dakwah saya saat buang air besar di kamar mandi. Ngata saya, ya, nggak apa-apa kalau sambil tiduran, tapi kalau di kamar mandi, nyombok jangan, gitu. Tapi itu menunjukkan bahwa, dia hanya punya waktu itu. Punya waktu itu. Nah, itu. Nah, bagi saya, jadi, kalau ceramah kita di satu tempat kan, itu nggak bisa diulang. Kadang kita juga baru dengerin setengah jam, udah capek, itu manusiawi. Dan, nggak bisa ditonton sambil tiduran, dan lain sebagainya. Di media digital ini, semua itu menjadi mudah. Nah, sekarang pertanyaan yang mungkin belum banyak ditanya oleh banyak podcaster-podcaster lah. Apa godaan-godaan sebagai para pendakwah di sosial media ini? Terutama, laki-laki kan godaannya perempuan ya. Para digoda perempuan kan? Ya, godaan sih, tetap, bagi saya, godaan di media sosial, ataupun di tantangan-tantangan lainnya, itu ya tetap tiga itu ya. Harta, tahta, wanita. Itu tiga hal. Tetap itu tiga hal. Tapi, karena saya memang menjadi pendakwah itu sudah disuntikan motivasinya dari sejak SD kelas 1 oleh ayah. Jadi, dari awal sudah ayah bilang bahwa se-minimal-minimalnya kamu sebagai seorang pendakwah, misalnya, kaitannya dengan harta, tidak menerima amplop kalau masih belum bisa ngasih amplop. Kemudian, dalam hal lain juga, dalam jabatan dan dalam wanita juga, yaitu, jangan kamu... Jangan terima wanita, halo? Jangan kamu gadaikan kemuliaan dakwah itu dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang menjadi, kita menyebutnya tetap adalah tantangan. Karena kan tantangan itu selalu mengiringi karir dakwah kita. Artinya tantangan tadi juga, kan tadi, Habibusian juga cerita ya. Ya, pengalamannya sama dengan saya. Saya juga sudah menerperlahan dari Twitter juga gitu ya. Iya. Dan memang di Twitter ini kan, hirup PKO-nya kan luar biasa. Luar biasa. Ya, artinya kan bullying, kemudian mungkin juga ada teror, ancaman, dan apa namanya, penghinaannya sudah luar biasa. Itu pengalaman Habibusian. Dan ini, apa, yang tidak kalah penting istidroj. Jadi, kita itu harus terus mengoreksi diri kita. Nah, ini kita masih niatnya lillahi ta'ala, atau udah li lain nih. Demi konten. Ya, atau demi konten, demi viral, demi ini dan itu. Itu yang harus terus menjadi kecemasan kita, yang konstruktif gitu, untuk menjaga diri kita. Jangan-jangan dipopulerkan, dinaikkan, justru istidrojen ya. Iya. Justru sedang direndahkan. Iya, sedang direndahkan. Kita nggak tahu, kadang pujian itu kan hinaan dalam wajah yang berbeda kan sebenarnya. Atau pujian itu adalah hinaan yang tertunda aja gitu. Atau Allah sedang menampakkan al-mudhilunya kan. Benar. Dalam bentuk yang lain seperti popularitas kita. Benar. Karena pujian dengan ujian kan hanya satu huruf aja beda. P-nya apa ya tinggal tanya. Nah, ini bahan ini. Tadi juga sama, Gus ya. Saya lihat juga apa. Kalau ini kan, Pak Sijin, kalau tadi kan yang dibaca kan Bilhikmah ya. Terus Mawizatil Hasanah. Terusannya kan Wajadilhum. Bilhatiya Hasan. Saya masuk kategori yang ketiga ini tuh. Jadi, dan berdebatlah kepada mereka itu dengan argumentasi yang lebih baik. Jadi, kemunculan saya itu sejak awal selalu kontroversi. Karena saya memang selalu berdebat. Jadi, kalau kemunculan dari Abi Pusen itu mengisi ruang-ruang dengan memiliki kreativitas tadi, dengan pesan-pesan pendek yang kemudian mak jelek gitu ya. Pesannya sependek tetapi maknanya bisa terus dibawa orang gitu ya. Saya lebih pada itu. Pada posisi berdebat. Jadi, kalau bagaimana saya menjelaskan problem yang terjadi, kesalahpahaman yang terjadi, salah tafsir, salah apa status hadis. Sehingga saya selalu tampilkan screenshot kitab kuningnya, teks aratnya, segala macam. Jadi, saya memang memilih pada wilayah itu. Nah, dengan resiko tentu hatersnya banyak, loversnya dikit. Beda dengan Abi Pusen dan KCG tadi. Hatersnya dikit, loversnya banyak. Nah, kalau saya hatersnya yang banyak, loversnya dikit. Jadi, karena itu kalau dari segi godaan, insya Allah bapak-bapak berdua ini yang lebih banyak digoda. Sosmed ini ya, dengan sosial media yang luar biasa. Nah, tantangan dakwah kita kan sebetulnya sekarang juga menghadapi tren-tren baru tadi, pop culture. Yang kedua sebetulnya isu lama, bahwa paham-paham trust nasional juga sudah masuk, mengusung kembali konsep khilafah. Yang menyebutkan, kalau konteks Indonesia, kita sudah sekian lama menggunakan Pancasila sebagai ideologi kita. Tapi mereka mengatakan, tapi tidak bisa menjawab ketidakadilan, tidak bisa menjawab soal demokrasi dan seterusnya. Maka mereka mengusunglah konsep khilafah itu. Nah, artinya dua tokoh muda kita, muda kan, masih muda prof. Jadi, dua pendakwah muda kita ini, menghadapi dua tantangan besar ini, kalau Gus Nadir ini kan, melalui tulisan-tulisan yang rumit, artikel-artikel yang panjang-panjang, yang sebetulnya itu, ya, baby boomers ya, masih bisa mengikuti. Tapi generasi milenial ini kan, cara berpikirnya ini crop brand. Jadi, crop brand. Cara berpikir seperti buaya, yang hanya harus cepat saja. Jadi, dua-duanya ini, tetap masuk di anak-anak generasi milenial. Ini gimana, Gus? Menghadapi dua tantangan besar ini, Gus. Jadi, saya kira memang, Nabi Musa saja dulu itu kan, waktu ditanya oleh Allah itu, apa yang ada di tangan kananmu? Tongkat, gitu kan. Maka, tongkatnya itu yang kemudian dipakai sebagai mujizat, sehingga melawan para penyihir saat itu kan. Kalau sekarang, kalau kita ditanya, apa yang ada di tangan kananmu? HP. Nah, yang kita hadapi adalah memang sihir medsos ini kan. Perbiasa, gitu. Nah, HP ini yang menjadi senjata, yang seperti kata Habib Hussein tadi itu, bisa murah, cepat, ya. Portable, bisa dibawa kemanapun, dimanapun beliau bisa berdakwah, gitu kan. Nah, tanda-tanda ini saya kira yang memang harus kita hadapi, kayak persoalan soal khilafah tadi, soalnya. Bagaimana sesuatu tulisan saya yang rumit itu tadi, ya, rumit dalam istilahnya itu topiknya, berat, gitu. Penuh dengan ujukan, penuh dengan istilah-istilah literatur keagamaan, tetapi bagaimana bisa dijelaskan, dan semua orang bisa paham. Nah, itu tantangannya. Nah, sementara tantangan untuk misal dakwah ala Habib Hussein, Bil Hikmah, Maui Zatir Hasanah tadi itu adalah, bagaimana tidak hanya permainan kata-kata, tidak hanya kemudian bermanis-manis, tapi juga bobotnya nggak hilang. Jadi memang kita masing-masing punya tantangan berbeda. Nah, kalau saya bukanlah badannya, memang topiknya juga sudah berbobot, sehingga tantangannya bagaimana ini menghaluskan, bagaimana bisa reach out kepada audiens yang lebih jauh, gitu. Nah, sehingga misalnya audiens saya lebih banyak kalangan santri, kalangan profesional, yang kalangan cerdas-cerdas, gitu, yang berpendidikan, Nah, tapi kan ada kalangan yang itu tadi, yang krokodil, apa tadi? Brand. Brand tadi, ya. Jadi otak buaya, ya. Otak buaya. Ya, kalau beli dari, beli dari darat. Ya, kalau itu otak buaya, ya. Nah, itu bagaimana bisa kemudian, tetap juga menangkap. Karena itu misalnya, saya menulis di Facebook misalnya, itu tidak lebih dari 9 sampai 12 paragraf. Misalnya. Ada formula, tetap saja bagaimana paragraf awal itu menarik, sehingga orang mau membaca paragraf berikutnya, dan bagaimana ditutup punchline-nya itu dengan sesuatu yang membuat orang tertawa, senyum, atau apa. Tetap ada formula-formula. Nah, yang tengahnya itu ya, penuh dengan kutipan, penuh dengan penjelasan, penuh dengan berbagai istilah literatur, begitu ya. Nah, jadi kemasan-kemasan itu tetap dilamu, tetap diperlukan. Itu tantangannya, gitu. Termasuk tema soal khilafah tadi, atau misalnya, sekarang saya tidak mundur di Twitter secara total, karena ada tim admin. Ya, tapi tim admin itu juga, saya jelasin bahwa ada perbedaan platform, di Netsos, nggak sama. Di Facebook itu misalnya, tampilannya adalah bagaimana kita menampilkan artikel-artikel itu tadi, yang memberikan edukasi publik. Sementara di Instagram itu lebih narsis. And back, Ya, lifestyle. Jadi yang diindikan, yang ditampilkan tema-tema sehari-hari, yang bisa nyambung connect dengan follower. Sementara di Twitter, itu untuk merespon isu-isu aktual. Nah, ketika kami mencari perubahan itu, kita bikin, banyak-banyak yang protes. Misalnya banyak orang di Twitter yang merindukan akun saya yang dulu, yang juga banyak berdebat dan banyak memberikan pengetahuan agama. Sementara sekarang akun di Twitter itu lebih merespon isu-isu aktual. Seperti kemarin isu Eko Kun tadi dengan Ning Imas misalnya gitu kan. Sementara isu-isu yang agak berat ya di Facebook, yang lifestyle sehari-hari di Instagram. TikTok saya belum masuk, mungkin Habib Hussein sudah masuk. Nah, jadi platformnya juga berbeda-beda juga, caranya juga berbeda-beda. Itu pemahaman saya seperti itu. Nah, sekarang Habib Hussein ini luar biasa ya. Beliau ini kan termasuk keluarga Habib ya, yang mungkin di Robitor. Alahwiah ada silsilahnya gitu ya. Nah, tetapi dalam kesehariannya jauh dari kesan orang yang selama ini melihat Habib ya. Ini juga tantangan tersebut buat beliau. Iya. Ini gimana Habib? Iya, saya menyebut diri saya sih Habib swasta ya. Kalau yang pakai jubah, pakai sorban itu Habib negeri itu. Nah, itu tergantung lagi-lagi kepada segmen dakwahnya. Pada intinya kan prinsip saya adalah bahwa seorang badwi masuk ke masjidnya Nabi dan nanya, ini Nabi-nya yang mana? Karena Nabi itu benar-benar tidak terlihat perbedaannya dengan para sahabatnya. Duduknya sama rendah, pakaiannya sama, bahkan menyebut murid dan santrinya sebagai sahabat. Nabi kan nggak punya murid, nggak punya santri, punyanya sahabat. Egaliter, dekat, hilangnya jarak, itu menjadi poin utama dalam dakwah Nabi. Jadi harusnya jangan follower ya, sahabat gitu. Seharusnya iya. Seharusnya bukan follower. Iya, iya, iya. Sahabat harusnya. Sahabat. Nah, itu jadi kita yaudah, kita mencoba, karena segmen kita adalah anak muda, milenial, gen Z, maka kita mencoba pakai medianya mereka, yaitu media digital, pakai cara berpakaiannya mereka, seperti ini, pakai bahasa mereka, dan yang paling penting juga pakai tema mereka. Misalnya kita bicara tentang insecure dalam pandangan Islam. Kemudian kita bicara tentang doxing dalam pandangan Islam. Apakah overthinking dalam pandangan Islam. Nah, itu sebenarnya tema-tema itu sudah dibahas oleh para ulama. Misalnya doxing itu kan tentang kita mengumbar aib orang lain. Ulama sudah banyak membahas. Tinggal kemudian bagaimana kita menjadi penyambung lidah ulama. Temanya sama, kemudian isinya sama sebenarnya, cuman cara delivery-nya aja yang kita bedakan. Jadi, untuk kita sampai ke komunitas yang mungkin tidak terjangkau oleh kalangan santri, kalangan kiai, kalangan habaib, yang negeri tadi, dan lain sebagainya. Agar kemudian jangkauan dakwah kita bisa lebih luas. Itu habib negeri yang bersuasa itu berkenaan dengan honor atau apa? Itu soal ini sih, soal segmen dakwahnya kemana. Dan pasti honornya kalau yang swasta jauh lebih rendah. Jadi kalau menarik tadi ya, jadi kalau ada orang minta jadwal ke Afibusen ini, Afibusen ini cerdas. Kalau kita tanya, kita ada pengajian ini bulan depan, tanggal 3, 3, 3, Oktober. Coba-coba sebentar ya, saya lihat ada waktunya apa enggak ya. Ada kode keras di situ. Tapi bahwa gini, bahwa kita harus sadari, sedari awal, dakwah di media digital, ini memang butuh infrastruktur yang tidak murah. Itu yang perlu kita sadari. Bahwa di awal-awal, saya bisa menjalankan dakwah di media digital itu seadanya. Tapi lambat laun, misalnya riset-riset yang saya baca dari We Are Social, dari Hotsuite itu menyebutkan 2022 dan ke depan, ini media digital bukan hanya menuntut orang itu menghadirkan tuntunan yang baik. Tapi juga tontonan yang menarik. Nah, karena itu. Jadi orang yang suka tontonan, dikasih juga tontonan, tapi dengan tuntunan. Iya, sama kan. Wayang dulu kan tontonan. Dikasih nilai tuntunan sama wali songong. Begitu juga. Sekarang itu, orang banyak yang sudah berfokus kepada tuntunannya. Ngaji kitab, dan lain sebagainya. Tapi viewersnya sedikit. Kenapa? Karena tidak bernilai tontonan. Nah, untuk mengemas menjadi nilai tontonan, ini butuh infrastruktur. Dalam segala hal, termasuk infrastruktur sumber daya ekonomi, maupun sumber daya manusia. Kadang, kita punya sumber daya ekonomi, kita punya infrastrukturnya, kamera, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak dilengkapi dengan tim kreatif yang baik. Kita juga bingung, mau melakukan apa. Hasilnya juga outputnya ya, itu-itu lagi. Jadi betul tadi yang kata Gus Nadiri bilang, enggak cukup sekarang hanya sekedar minyak gitu ya. Itu harus ada argumentasi yang kuat ya. Sama ketika saya, seorang Gus Bahar itu ya, Gus Bahar juga cerita kan. Karena dalam satu pengajian itu, ada sekelompok orang itu, mufarrokoh gitu, keluar dari majelisnya itu ya. Kemudian, ketika salah satu dari rombongan itu ditanya, kenapa mereka keluar? Ya karena Gus Bahar dianggap tidak mengikuti sunnah rasul, menggunakan celan cingkrang gitu ya. Melihara, apa, jangkut dan seterusnya. Katanya, Gus Bahar, Gus Bahar, saya enggak akan bahas soal cingkrang dan seterusnya. Anggaplah itu sunnah seperti yang engkau bayangkan. Tapi begini ya, aku ini hafal Quran, hafal Quran. Masalahnya, kamu-kamu itu yang keluar, kamu-kamu yang mengatakan, aku tidak mengikuti sunnah rasul itu, kamu ini hafal Quran enggak? Jangan cuma ngambil yang enteng-enteng aja, kemudian kamu mengatakan, kamu lebih baik. Nah ini kan, penjelasan penjelasan seperti ini kan, harus ada gitu. Itu, yang dilakukan oleh Gus Bahar, itu adalah, ada logika sendiri. Ada logika sendiri. Iya. Saya pernah ketemu dengan satu tokoh, yang dia kapok di medsos, enggak mau. Dan, dan dia, bilang, enggak masuk akal ini, restoran seponan segala macam. Saya bilang enggak, ada logika sendiri di medsos. Gitu. Nah, Gus Bahar, disadari atau tidak, beliau paham. Itu yang membuat, fenomena Gus Bahar itu, jadi sangat menarik. Walaupun diciptakan, tetap-tap tafsir, sejarah apa, tapi, beliau menggunakan logika, yang bisa dipahami oleh logika orang medsos. Susuk yang agak berbeda, karena mungkin, beliau itu kan, enggak punya tim kreatif sama sekali ya. Jadi, beliau itu adalah, ulama, Kiai, yang diberangkatkan. Diperjalankan. 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 Di medsos. Kan kalau kayak kita-kita ini kan memang harus ngurus sih kan. Jadi, kontennya apa, kemudian kita bikin alurnya dulu. Sebenarnya, sama saja, bahwa Gus Bahar itu punya kreativitas yang baik, bedanya, kreativitas itu tumbuh dari kolaborasi. Bukan dibangun oleh Gus Bahar sendiri. Dikolaborasi dengan Santri Gayeng, di mana Santri Gayeng itu yang mengurusi infrastruktur, kreativitas, suprastruktur, dan lain sebagainya. Cuman Gus Bahar ya, tidak tahu menahu soal itu. Beliau hanya mengurusi kontennya. Nah, kalau kita, kita juga harus memikirkan pendekatan-pendekatan kreatifnya. Karena memang basic kita tidak kolaborasi. Kalau Gus Bahar itu kan karena kolaborasi dari para muhibbinnya. Dan kebetulan mereka isinya adalah anak-anak muda yang kreatif, sehingga bisa tuh mengemas, walaupun Gus Bahar itu ceramahnya panjang, mereka potong-potong. Bahasa Jawa mereka artikan. Dan itu tugas kita loh, menteksting itu, apa yang disampaikan Gus Bahar itu, dalam bahasa dunia ya. Artinya di translasi ke bahasa Inggris, mungkin bahasa Eropa, agar kita khasanah memiliki aset seperti Gus Bahar ini yang alim, yang luar biasa ini, juga bisa diimati oleh dunia. Nah, ada dua yang komentar saya. Yang pertama, yang pertama saya mau bilang bahwa fenomena Gus Bahar itu, bahwa beliaunya tidak ada di medsos. Orang beliau WA aja nggak punya. Punya. Beliau tidak. Nah, sementara orang seperti Habib Hussein, ini habis di medsos. Ada medsos. Jadi, ada perbedaan di sana. Itu artinya apa? Artinya orang seperti Habib Hussein, seperti Pak Sekien, itu bisa langsung merespon isu yang ada. Sementara kalau modelnya Gus Bahar itu, beliau bercerama, ya kalau beliau menyinggung topik itu atau ditanyakan, ya beliau bicara. Kalau beliau nggak. Dan kemudian ketika ada tanggapan, beliau tidak merespon. Karena beliau tidak ada di medsos. Sementara, kalau kita hadir di medsos, ekspektasi orang adalah kita tidak hanya sangat ada posting terus pergi. Tapi kita... Contoh soal yang Imas ya. Ya, misalnya. Kan saya juga ditanya banyak orang, gimana ya kita ngomong ya. Semua bicara kan itu ya. Nah, itu kan merespon gitu. Nah, sementara Gus Bahar kan tidak merespon kecuali nanti di pengajar yang mana yang kemudian akan direkam kemudian dan baru muncul waktunya mungkin tidak sekarang. Sementara, sebenarnya isu-isu yang aktual itu berkembang sangat cepat. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Yang kedua, apa tadi ya? Tadi ada orang yang mundur dari sosmed itu. Oh, iya, iya. Kapok itu yang kapok. Nah, yang kedua juga gitu. Ada orang yang mundur dari sosmed. Tadi logikalnya tidak bisa dipahami. Atau yang kedua, merasa bahwa serangan-serangan itu sudah sangat personal. Padahal medsos ini media sosial, bukan media personal. Tapi serangannya menjadi sangat personal. Jadi ketika didoxing itu kan kemudian di jajar digital yang tidak ada hubungannya, dengan profesi kita, dengan apa itu dibongkar semua. Dan itu membuat orang tidak tahan. Nah, pada saat yang sama, menurut saya, ini harus ada bukan hanya sekedar orang punya HP, dan bukan sekedar tadi punya infrastruktur, dan segala macam, tapi harus masuk kurikulum pendidikan soal etika bermedsos. Itu sejak level SD, empat tahun lalu saya berpikir SMA, sekarang sudah level SD, itu sudah ada pelajaran harus kemendikbud itu masukkan, materi-materi tentang etika bermedsos, kemudian juga hak-hak netizen, apa yang disebut dengan privasi, apa yang disebut dengan dunia publik, kenapa. Kita kan sekarang gak coba lho, yang publik diprivasikan, yang masalah privasi dipublikan, diputuk-putuk balik semua ini kan. Nah, kalau itu tidak ada, saya khawatir, sisi negatifnya aja yang muncul dari metos nanti. Dan ini sekarang dunia bergerak begitu cepat, bukannya sekedar soal metos, tapi sudah ada metafor, sudah ada akan artificial intelligence ke depan. Perkembangannya sudah sangat cepat. Sementara kita baru pada level demi konten, level viral, kebenaran itu dianggap, kalau sekian banyak yang klik like, sekian banyak yang share gitu ya. Baru pada tahap itu. Literasi kita rendah, emosi kita tinggi gitu. Nah, ini kalau gak cepat dibenahi, dan kita antisipasi generasi ke depan, kita akan terkaget-kaget lagi, kita masih berkutak di metos, orang sudah di artificial intelligence, dan segala macam gitu ya. Nah, jadi ini seperti kata-kata Pak Sejum tadi, dalam kasus Gusbah, bagaimana menduniakan tadi itu ya. Nah, itu juga tantangan sendiri. Kenapa? Karena model seperti Gusbah, Khalid Basalama, Ustaz Khalid Basalama, atau Ustaz Somad, yang tidak ada di metos, tapi ceramah-ceramahnya diviralkan oleh timnya, segala macam, itu ya, itu sifatnya lokal. Jadi merespon isu yang ada, yang ditanyakan, dia merespon. Ketika itu kemudian ingin kita duniakan, maka yang dibutuhkan bukan sekedar menyajikan subtitle, tapi yang kita butuhkan adalah pensarah. Jadi kalau dalam kitab kuning itu ada matan, teks inti, ada penjelas, sarah, gitu ya, ada lagi nanti khasya, gitu. Jadi kita butuhkan orang-orang yang memang bisa menjelaskan konteks lokal pertanyaan itu, dan relevansinya dengan problem dunia. Nah ini gak sekedar hanya mentranslate dari bahasa Jawa, bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris. Tapi memang perlu ada jurubicara-jurubicara yang bisa menjelaskan itu. Itu juga pertanyaannya, kenapa misalnya tokoh seperti Nurholis Majid, dengan Gus Dur, Abraham Manwahid, siapa yang menyaksikan kehebatan mereka? Tapi karena saya di dunia akademik internasional, mengapa di dunia akademik internasional nama mereka gak akan dengeran. Kita mengutip pemikir-pemikir barat, tapi pemikir barat itu tidak akan mengutip Gus Dur dan Cano, kecuali kalau mereka meneliti tentang Gus Dur dan Cano atau Indonesia. Tapi dalam isu-isu sekarang ini, kosong nama mereka. Kenapa itu? Karena selama ini, Cano dan Gus Dur itu hebat dalam lokal, dalam isu selokal. Dan itu luar biasa mereka. Tapi begitu kita ingin angkat di level dunia, seperti keinginan Pak Sejen tadi, di dalam kasus Gus Bahar misalnya, tadi kita butuh pensarah, yang bisa menjelaskan untuk itu. Pertama soal dakwah itu sendiri. Yang kedua kalau soal keekonomian. Kalau kita lihat ada satu platform marketplace misalnya, Shopee saja, kita sebut saja Shopee. Rekar dengan mesin algoritmanya itu sudah bisa membaca behavior kita. Jadi bulan depan, tanggal 3 kita akan membeli apa, warna apa, itu sudah bisa dibaca ya. Nah, sementara... Kalau saat ini di message yang baru bisa dibaca itu, tanggal 25 cicilan BRI. Ah, betul. Sementara di sosmed ini kan begitu rupa ya. Ada sudara-sudara kita yang terlipat pinjol, ya bahkan sampai 300 triliun sudah. Dalam setahun itu. Karena mungkin mereka ke perbankan konvensional, mereka sulit, ke pinjol muda, tetapi kemudian itu, apa namanya, bunganya sekian puluh kali ya, sehingga banyak yang, ada yang bunuh diri, ada yang macam-macam. Ada juga bergerak ke... Jadi ini eksploitasi di sosial media ini luar biasa kan. Tadi ada yang pinjol, kemudian juga ada judi online. Ternyata omsetnya setahun itu ada ratusan triliun. Jadi bukan cuma dawah online, judi online juga. Jodoh online juga. Maksudnya online juga ada. Tuh, makanya, kalau kita... Sementara sebagian kalangan ini kan, selalu berdebat soal halal haram. Ya. Padahal al-islamu ya'lu wala yu'la'aleh. Harusnya kita ini unggul dalam segala bidang. Termasuk bagaimana menjadikan sosmed ini, kan harusnya kita ini tadi dakwah online, tapi ekonomi online ini juga, apa namanya, platform-platform penyedia untuk marketplace, juga harusnya kita semarak di situ. Ya. Ini melihat-lihat seperti ini, apa? Bahwa tantangan kita itu begitu, lupa ya. Sementara ini kita belum selesai, sebenarnya begitu banyak lagi tantangan-tantangan lain. Apa ini karena BBM naik kemarin itu? BBM naik. Benar. Ya, pada prinsipnya kalau kita lihat di Quran, bahwa jihad itu kan bisa di segala bidang, sebagaimana juga dakwah. Nah, masalahnya, kalau jihad misalnya itu disempitkan, direduksi pada makna yang bersifat kital, peperangan. Atau kalau dakwah, itu direduksi pada aspek tarbawi, pendidikan. Nah, jihad dan dakwah yang iktisadi ini, yang ekonomi, ini seolah-olah bukan jihad gitu. Atau gini lah, Gus Nadir misalnya, ketika menulis di jurnal internasional, tentang tema-tema yang bukan tema utama keislaman, ya beliau itu juga seorang ulama saat itu gitu. Bukan hanya ketika ngutip kitab fikir, ngutip kitab akidah, itu ulama. Bagi saya, semua orang yang mengajak kepada nilai-nilai kebaikan, dalam hal ekonomi, budaya, dan lain sebagainya, itu ya dakwah. Nah, dalam hal ekonomi ini, kita yang sering lemah gitu. Bahkan kecenderungannya, umat Islam itu, dicurigai, kalau dia kaya. Seolah-olah bukan karakter umat Islam, itu menjadi seorang yang kaya. Padahal kan itu, kesalahan pemahaman saja. Bahwa kita punya, Syedah Hadijah, punya Abdurrahman bin Auf, punya banyak riwayat orang kaya. Syedah Qadir, Syedah Qadir, dan semua hal. justru tinggal kemudian bagaimana mengelola kekayaan itu, ke jalan yang positif gitu. Atau bagaimana kita memilih hidup sederhana di tengah kekayaan itu. Nah, jihad ekonomi ini yang saya rasa menjadi problemasi di masyarakat kita. Karena itu, padahal potensinya itu sekarang kan terbuka besar. Pertama, potensi itu terbuka dengan digitalisasi. Orang dari ujung kampung manapun, itu bisa memasarkan produk ekonominya dengan mudah ke level dunia sekalipun. Kemudian yang kedua, potensi ekonomi halal di Indonesia. 83 persen orang Indonesia adalah Muslim, dan sekarang bahkan Korea Selatan pun mengembangkan destinasi wisata halal. Nah, ini yang seharusnya kemudian Jepang juga, Singapura dan sebagainya. Ini yang seharusnya dilihat sebagai potensi. Agar kita tidak semua berkerumun itu di panggung dakwah yang sifatnya keramah. Sama kayak dulu. Saya itu sering bilang, dulu itu dakwah atau sanat itu identik dengan dua. Kutubi dan khitobi. Pendakwah itu berkhutbah atau menulis buku. Sekarang kata saya ada pendakwah ketiga, YouTube. Nah, saya mengisi dengan YouTube. Atau saya bilang gini, orang kayak saya ini kan nggak akan mungkin jadi wali kutub. Jadi saya milih jadi wali YouTube aja lah. Jadi, itu soal kecerdasan aja. Karena itu, kita harus terdepan itu di bidang sains, teknologi, ekonomi. Dan kita harus ngencengin itu gitu. Mendorong para santri yang ada untuk kemudian melanjutkan sekolah tidak hanya di bidang-bidang keislaman, tapi juga di bidang-bidang ini. Ada dua komentar. Yang pertama, saya dengan Adip Hussein ini 2-3 tahun lalu, terus berapa kali kita menyediakan akun kita itu di Twitter untuk men-retweet akun-akun dagangan. Jadi, yang produk-produk rumah tangga gitu ya. Apalagi waktu itu kasus COVID itu banyak orang yang susah segala macem. Jadi macam-macam ada yang jualan keripik lah. Ada yang kemudian siap jadi supir. Ada segala macem. Itu berapa kali kita tawarkan. Terus kemudian kita retweet. Di situ saya lihat, ternyata bangsa kita bukan bangsa pemalas. Bangsa kita memang berusaha untuk bertahan di tengah kondisi yang ada. Dan macem-macem yang dijual itu. Yang enggak saya terpikirkan ada di situ. Jual-jual macem-macem. Kreatif kita. Tapi begitu kemudian diposting, saya beberapa kali kasih komen. Ternyata mereka enggak tahu cara mempromosikan dagangannya itu. Ada yang dalam ininya misalnya ketika dia bilang, ini dia jualan ini. Saya bilang, Mas, Mbak, ini lokasinya di mana? Atau harganya berapa? Jadi waktu saya meretweetnya itu, informasinya langsung ada di situ. Jadi dalam karakter terbatas itu, di Twitter, ataupun di gambar, meme yang diposting misalnya, mereka enggak tahu cara untuk mempromosikan dagangannya itu. Sehingga kadang-kadang, oh ada yang ketigaan, Gus, ininya lupa. Nah, itu kan enggak keikut. Informasi kita itu enggak keikut ke retweet. Misalnya gitu. Harus ada pelatih. Harus ada pelatih. Nah, ada kawan yang kemudian menangkap itu. Dia minta saya promosikan itu dan dia membantu saat itu para dagang UKM itu kecil itu untuk dibantu. Bagaimana bisa menggunakan medsos untuk promosi dagangannya. Begitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, yang saya komentari adalah tim admin saya itu kan bukan sekedar tim admin medsos, tapi juga kita bikin hazanah GNH. Jadi, komunitas santri Gus Nadisa Hosen di mana salah satunya adalah kita yang pemberdayaan santri. Jadi, kita bikin produk jualan kaos waktu itu. Ini, Habib Pusin dengan Pak Sejian sudah dapat kaosnya itu kan. Gratis itu kan. Bisa diatur. Nah, terus juga kaos itu sarung. Tapi, kemudian begitu harganya itu di atas 300 ribu, santri beli. Jadi, produknya juga nggak bisa yang di atas itu misalnya. Marketnya kita memang market masih kelas bawah karena memang dari kalangan santri. Terus, begitu kemudian ada kawan yang jual kaligrafi dan di website saya kita masukkan karena website kita sudah... Jadi, kita nggak pakai jualan online di platform yang lain. Kita pakai platform sendiri juga saat itu. Nggak laku. Karena harganya di atas 500 ribu kan. Karena bagus-bagus misalnya. Nah, ini juga problem. Produk ada mau dibayar. Tapi, minat atau apa ya... dari warganya sendiri untuk membeli belum ke sana. Itu juga sebabnya misalnya dalam 2 tahun terakhir saya nggak nulis buku. Kenapa saya nggak tega kalau warga itu atau follower saya sahabat saya harus beli buku saya sementara mereka makannya susah. Walaupun menerbit sudah bilang ini kapal ini, kapal ini. Naskahnya banyak. Tapi saya tahan-tahan. Karena pengalaman itu ternyata jualan kau saja karena harga di bawah 100 ribu masih oke. Begitu di atas 300 ribu kayak sarung, tokografi, daya beli kita itu memang masih rendah sekarang ini karena kondisi seperti itu. Karena itu produk oke ada platformnya kita sediakan kita bantu pelatihan mesti ada plus bagaimana meningkatkan daya belinya itu. Nah oke di bagian akhir ini ada satu kalimat bijak bahwa masa depan itu sesungguhnya adalah waktu yang bergerak mundur. Jadi kan kalau kita bertambah usia bagasanya kan kita kan berkurang usia. Iya. Iya kan. Kalau jatah kita itu 70 tahun kan. Kalau kita umur 65 ulang tahun tambah 66 tahun itu. Pada asalnya kan kita tinggal 4 tahun lagi saja. Nah maka karena waktu juga yang membatasi kita. Di bagian akhir ini saya kira karena dua pendakwa kita ini adalah dua pendakwa yang sejak awal itu mengajak kepada kita semua ayo kita berislam ini dengan enjoy. Nah maka pertanyaan dari saya kira sahabat-sahabat kita di luar tentang aku ini sholatnya belum bisa lima waktu. Aku ini belum bisa sebaik seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Apa yang harus aku lakukan? Ini saya minta jawaban dari dua khusian kita ini untuk menemani kegelisahan teman-teman yang selama ini menganggap bahwa dia hanya akan bisa dekat dengan Tuhan kalau dia sempurna ibadahnya. Kalau saya ingin mengutip Al-Quran bahwa kata Allah ibadah itu semampunya bukan seharusnya itakullah semampunya bukan seharusnya bukan seharusnya tapi semampu kita nah batas kemampuan itu kan kita sendiri yang tahu bukan orang lain sehingga orang tidak bisa ngejudge dan kita tidak bisa mengukur kualitas dan kuantitas ibadah kita dengan orang lain wah yang disona sudah berhijab disini kok belum itu tidak bisa menjadi ukuran menjadi media untuk introspeksi motivasi iya tapi kalau sebagai ukuran enggak dan kita juga enggak bisa menjudge orang kamu enggak hijab kamu ini enggak bisa karena ketakwaan itu tergantung kepada batas kemampuan kita jangan sampai bahkan moderasi dalam beribadah jangan sampai berlebihan karena itu kemudian bertakwa semampunya dan yang kedua watawasabil haq watawasabil sabar al-haq kebenaran dengan sabar kesabaran itu digandeng dalam Al-Quran karena spiritualitas itu ada jurninya sendiri spiritual jurni hormati spiritual jurni setiap orang bahwa setiap orang itu punya perjalanannya sendiri untuk mencapai kebenaran dan tugas kita menghormati sembari terus membimbing tanpa tendensi bahwa dia harus mencapai sebagaimana Nabi Nuh 950 tahun sabar hanya dapat 80 pengikut itu kan kalau di Instagram enggak centang biru itu Nabi Nuh pengikutnya cuma 80 jadi tapi kan apakah kemudian saya Gus Nadir yang followersnya lebih banyak lebih mulia dari Nabi Nuh kan enggak karena itu ya sudah kita menghargai proses setiap orang jalani saja kita enggak pernah mendorong terlalu keras enggak pernah menghalangi kita mengikuti aja dan kita sadar bahwa tugas kita sebagaimana tugas Nabi dan Rasul tugasnya aja menyampaikan kamu mau ikut syukur enggak ikut ya kufur selesai gitu enggak usah jadi jangan halat kerja bahwa kalau dosa kita itu sebesar kapal pesiar ampunannya Allah itu sebuah samudera jadi pokoknya kita terus berjalan aja menuju takrub ilallah iya dan kan memang ukurannya bukan sampai kan bahkan seorang non muslim yang sedang berjalan dan belum sampai kepada Islam dalam hazanah Islam seperti Imam Ghazali disebutnya sebagai mati dalam keadaan fitrah kan dan akan mendapatkan keselamatan di akhirat iya karena proses itu bahkan ketika Islam pun kan Islam itu kan kata kerja bukan kata benda enggak bisa oh saya sudah Islam udah aman islaman enggak juga harus terus bekerja merepresentasikan Islamnya luar biasa jadi watasaw bilhak watasaw bil marhamah dengan kasih sayang jadi salam berwasa dengan kasih sayang jadi dengan hak tapi kebenaran sabar kasih sayang tiga kata kunci itu tadi nah jadi menenangkan kita harus kita itu ingin menenangkan ingin membuat ada harapan tapi juga tidak memperlumit itu sekarang ciri manusia modern dan bukannya soal agama saya juga tanya kalau tadi orang yang beragama akan tanya gini saya itu sholat bolong-bolong saya melakukan banyak dosa sedekah semampunya tapi saya enggak memasuk teraka saya masuk surga masih ada harapan buat saya saya juga gitu ketemu dokter saya bilang saya itu malas olahraga makan senang makan sace kambing tapi saya pengen hidup sehat masih ada harapan buat saya bisakah ada jenis-jenis olahraga yang tanpa harus latihan fitness yang berjam-jam dan keluar keluar duit keluar waktu segala macam ringkas segala macam yang enjoy tadi olahraga yang enjoy cara hidup sehat yang enjoy yang tidak perlu rumit ini harus ditimbang beberapa gram beberapa kalori yang sangat matematis yang membingungkan atau dalam masa agama yang dikit balil dikit segala macam jadi sekarang kebutuhan orang modern bukan soal agama kesehatan keuangan orang lo bisnis masih ada harapan buat saya buat misi tadi itu kan sementara saya nganggerti cara promosi di medso saya ngapak jadi ada hal-hal yang sama yang dihadapi manusia modern bukan soal agama yang mereka semuanya ingin instan tidak ribet belajarnya kemudian menenangkan masih memberikan harapan banyak kan kalau saya tanya itu ke dokter atau bilang ya kayaknya matilah kamu udah kalau gitu udah males luar raga senangnya tidur dulu makannya kolesterol gitu kan ya kayaknya kamu 2 minggu lagi matilah masuk teraka lah kan gak ada harapan tapi gimana jawaban-jawabannya itu adalah olahraga langsung mampu kamu sebabnya tadi beribadah langsung mampu kamu dulu jangan dipaksa baru-baru mau olahraga langsung gue sepeda karena teman-teman gue sepeda ya langsung kolops lah gitu kan turun beli sepeda langsung megang begini kakinya kan gitu kan misalnya gitu ya semampunya dulu gitu soal macem ya pemanasan dulu warming up dulu ada agama juga gitu jangan langsung mau one day one juice bukan berarti one day one juice itu gak bagus bagus ya misalnya yang penting isi komanya nah jadi memang harus ada jawaban-jawaban baik dari sisi agama atau pembesaran kesehatan atau persoalan finansial ekonomi semua orang menginginkan masing-masing muda itu jawaban yang sekarang ringkas menenangkan memberi harapan dan ini tidak bikin ribet orang bisa belajarnya dimana saja dan platform medsos menyediakan itu itu semua sekarang makanya saya ketika ditanya soal tahajud itu sama anak udah saya bilang minimal kamu niat dulu untuk tahajud akhirnya bangun atau enggak sholat atau enggak gak apa-apa yang penting niat dulu itu sudah berpahala karena niat baik terus levelnya dinaikin pakai alarm kalau sudah dengan niat selesai pakai alarm nah bangun atau enggak gak apa-apa yang penting sudah ada usaha bukan cuma niat nah nanti bangun kamu paksakan untuk sampai bangun dengan alarm misalnya 3 kali atau 7 kali setelah bangun jadi sholat atau enggak itu gak apa-apa yang penting sudah bangun dengan niatan untuk tahajud atau cuman atau sekedar ingat ya Allah atau satu kali sholawat aja terus tidur lagi ya gak apa-apa sampai pada akhirnya kamu akan terbiasa karena menurut saya kata kunci dalam sufisme itu orang-orang yang sampai pada tingkatan tertinggi dalam pendekatan diri kepada Allah itu riyatuh latihan sedikit demi sedikit yang penting istiqomah daripada one day one juice tapi pas Ramadan doang setelah Ramadan ditaruh Quran nya oke jadi diskusi Islam enjoy pada sore hari ini luar biasa karena tokohnya juga luar biasa ini biasa di luar kalau saya ya biasa di luar negeri luar biasa di luar negeri biasa di luar negeri antara Hussain dan Hussain saya ingin menutup dengan diskusi Islam enjoy ini dengan satu cerita menempuh jalan yang mungkin sampai ya jadi Nabi pernah ditanya ya Nabi kiamat itu datangnya kapan lalu Nabi menjawab hanya Allah yang tahu kemudian ditanya kembali kira-kira hari apa ini sahabat ini kepo sudah dijawab masih tanya lagi kira-kira hari apa Nabi kemudian menjawab Insya Allah hari Jumat tapi tetap hanya Allah yang tahu lalu Nabi kemudian balas bertanya dari tadi tanya soal tentang kiamat apakah sudah siap kekat kepatian kalau kita-kita ditanya Nabi begitu kan pasti oh luar biasa siap tanya Nabi kita gak siap nah sahabat ini menjawab saya sudah siap lalu Nabi bertanya apa bekalmu untuk menuju kematian lalu sahabat ini menjawab bekalku untuk kematian adalah aku cinta kepadamu ya Nabi aku bersamamu ya Nabi lalu keluarlah satu hadis beliau menyampaikan satu da'uh men-ahabani kanamai fil jannah barang siapa bersamaku maka di surga jadi kuncinya pasutnya itu adalah cinta maka kita bisa bertemu disini juga karena cinta cinta mendekatkan dan benci menjawabkan dan saya pernah di kasih tau itu sama pemuda tersesat Bip saya pernah hari Jumat itu bangun-bangun tiba-tiba matahari ada di barat Bip apakah itu pertanda kiamat kata saya bukan itu pertanda kamu bangunnya kesuryan dia dua matahari iya bukan kiamat itu itu kamu bangunnya kesuryan jadi matahari sudah di barat tiba-tiba 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 luar biasa ini sudah ditutup ini dengan matahari sudah berada di barat nah dia nanya terus kalau ciri kiamat ya cirinya banyak orang seperti kamu gak solat subuh gak solat tuhur tiba-tiba asar aja udah udah gitu nanya kiamat lagi berani-beraninya nanya kiamat oke karena waktu maka kita berair dulu ini sudah ini kan cerangnya ini artinya iya cipta ini cipta yuk Assalamualaikum